Biasanya seperti ini pas musim durian, durian banyak yang datang seperti ini. Ini si konggor belakang ya. Montongin Pak Selamet ya. Oh ini ada sampai ada yang sudah tua itu menyiap makan ya. Loh ini sampai pecah ini siap makan ini. Sudah mau habis Pak Selamet ya. Perkiraan satu bulan sih orang. Kalau dikit-dikit masih ada Pak Selamet ya. Tapi enggak banyak Pak Selamet ya. Dikit banget ini. Saya cuma lihat ada dua tempat di Mas Randy sama di tempatnya Mas Pak Selamet ini. Pak Selamet spesialis montong. Tiap hari ada montong Pak Selamet ya. Langan ini rego piro Pak Selamet. Ini rego 90-an. Perdurian? Ini minta harga 90-an perdurian ya teman-teman ya. Ini diikat 33-an Pak Selamet. Kiluan harga berapa Pak Selamet? 40-an masih ya. Masih standar Pak Selamet. 40-an. Kalau kiluan tetap di tempatnya Pak Selamet harganya 40-an. Meskipun duriannya sudah mau habis. Kalau beli kiluan, kalau enggak sana ini 10 ribu. 10 ribu ya. Jadi ini informasi kata Mas Huda. Kalau kita beli kiluan itu harganya 10 ribu. Tapi kalau kita beli cuma apa namanya? Beli langsung dua keranjang. Korongan itu harganya 150-an atau 75 ribu per keranjang lah. Terus cara makannya seperti kata Pak Haji tadi. Nah, dipencet-pencet sampai gembu ya. Sudah gembu, makan. Nah, baru bisa dimakan. Nah, baru rasanya manis Pak ya. Pasti manis. Pak Sakur anu, durian biasanya. Kulaan ini aku tak lalu suka. Iya, terus. Enggak Pak. Enggak Pak, ya. Degan ini. Kulaannya 3.500. Iya. Mau ditolviro cari? Petangiu. Petangiu. Ini katanya. Ini Pak Sakur yang biasanya kulaan durian. Yang dari Ampel. Eh, tempuran. Ini kulaannya itu 3.500. Tidak laku. Mungkin kalau tidak laku ya. Misalnya itu ya dijual harga 4.000 ya. 4.000? Terus beli borongan. Teman gitu. Kalau masih tidak borongan, ngecerin 4.000. Oh, masih mengecerin. Masih mengecer kurang lebih 4.000-an ya. Pokoknya orang tukul. Pokoknya orang tukul. Apa Pak? Dari Gersik. Dari Gersik ya. Pak siapa Pak namanya, Pak? Mas Govar. Hah? Mas Govar ya. Mas Govar ini cari durian ya. Tadi sudah dapat dari Pak Selamat ya, Pak. Durian montong ya. Montong apa? Montong lokal ya. Montong ya. Montong pasuruan ya. Tadi ya. Dapat harga berapa, Pak? 60.000 per biji. Tadi saya tanya. Harga 90.000. Berbung-beli borongan mungkin harganya lebih murah. 60.000 per biji. Yang singkong kuning sama singkong putih itu mahalan singkong kuning ya, teman-teman. Harganya kisaran. Pak Sasak itu biasanya bobot piro, Pak Sasak, Pak. Biasanya, Pak. 30.000. Saksakarung ya. Harganya pitung puluh, pitung limo, Pak, ya. Kisarannya. Ya, ini kemarin yang tanya. Harga singkong satu karung. Itu, harga... Eh, bobotnya itu kurang lebih 30, Pak, ya. 30.000. 30.000. 30.000. 35.000. Pak Sinten, Pak. Sudah, ya? Iya. Pak Asmadi. Pak Asmadi dari Ngembal. Pak Asmadi dari Ngembal ini, ya. Ini mau nganter pesenan, Pak, ya. Ya, karena ini tidak datang. Tidak datang ternyata ini. Masih belum datang mungkin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya berada di Pasar 2, Pasar 4, ya. Saya tunjukkan. Ini suasana di pagi hari pada jam setengah 6 pagi. Ini suasananya, ya. Ini hari selain hari pasaran. Jadi, tiap hari itu buka, ya, teman-teman, ya. Pasar buah, Pasar Pan. Nah, ini ada pisang baru datang, itu. Itu ada pisang baru datang. Nah, itu sepeda motor nurunin pisang, ya, teman-teman, ya. Jadi, gini. Tiap hari Pasar buah ini buka. Tiap hari Pasar buah buka. Tapi, tidak rame sepi. Ramenya itu, kalau pas, loh, ini ya, contohnya sepi, ya, teman-teman, ya. Loh, sepi, ya. Kalau hari Pasaran, seperti hari Selasa sama Sabtu pagi, jam setengah 6 seperti ini, jam 5, ini. Ini penuh, padat, macet di sini, ya, teman-teman, ya. Tapi kalau selain hari Pasaran, ya ada yang jualan, tapi sepi seperti ini. Makanya kalau teman-teman seandainya mau kulaan, atau mau main ke sini, dari luar kota, ataupun dari mana, ya hari Sabtu sama hari Selasa pagi. Saran saya seperti itu, ya. Ini ya, ini hari, hari-hari biasa seperti ini. Lain-lain, ini ada bu muda, loh. Bu muda lagi santai. Ya, apa sekarang durenin tek, Tasabian? Habis kabe, durenin. Habis kabe? Nanti siang gak ada, ya? Gak ada. Oh, ini. Ini oleh pasaran. Jadi kalau bu muda, mungkin, apa jenisnya, duren, ada pasaran saja, ya? Iya. Kalau ada pasaran, sepi, ya? Iya. Kadang ada, kadang ada bu muda, ya? Iya. Nah, ini bu muda, lihat orang kangenang bu muda, kalau ada yang ingin apa, lihat semuanya, itu apa, lihat dengan bu muda, ya? Apa kunir? Nah, nanti kalau seandainya, teman-teman, ya, kan sekarang sudah mulai, tidak musim durian, sudah mulai habis. Nanti kalau ingin ke pasar buah-pasar pan, ingin ke bu muda, ya itu bisa pesen kacang, kunyit, katanya, teman-teman, ya? Masuk. Ya, itu. Eh, gedang lagi murah. Oh, gedang murah, ya? Oh, gedang murah, ya? Kalau itu, itu gedang rojonongko, kamu piro, biasa, ya? Enggak ada, ya? Bu muda, jadi, kalau tentang pisang, enggak begitu paham bu muda, ya? Enggak bisa. Kalau kacang, kacang tanah, itu baru bu muda, gunir, gunir, bu muda, atau durian, kalau ada usung durian, ya? Nah, tapi ini ada, ada, teman-teman, ya? Nah, ini semangga. Ada, ada durian, bu muda, ini regupi roperkin, asing talian. Mosok, bu muda. Iya. Ini ada durian, ya, teman-teman, ya? Ini durian, ini. Kalau dengan keadaan sepi seperti ini, enggak ada pembeli, seperti ini bisa-bisa harga cuma 10 ribu per durian. Nah, ini, ya, teman-teman, ya? Kalau pas sepi. Tapi kalau seandainya pas rame, bu muda, ya? Ini seharga harga 15 ribuan. Paling mahal 20 ribu per durian. Ini cuma, enggak payu, ya? Nah, itu kata bu muda. Kalau sekarang, seperti itu enggak laku, ya, 20 ribu, ya? Paling mahal 15 ribu muda, ya? Itu, paling mahal 15 ribu, katanya. Ini durian, ya, teman-teman. Tapi kalau pas lebaran seperti ini, kecilnya seperti ini, harga 25 ribu, 30 ribu, ya, teman-teman. Waduh, ini kita harus jeraga, nih, ternyata. Ini, masuk dari Puspo, ini, ya, teman-teman, ya. Jeragaannya, ke Puspo. Nah, ini, teman-teman, ini ternyata ada Mas Ridwan, dari desa Puspo, ya. Dari Puspo, kecamatan Puspo, teman-teman, ya. Ini ada di pasar bawah-pasar bawah. Ini katanya informasinya, ini ada durian harga 15 ribuan. Nah, ini tinggal milih sendiri, tinggal milih, ya, teman-teman, ya. Kalau kita beli bejian, harga 15 ribuan. Nanti kalau beli borongan, ya, bisa nego, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti ini, yang jumbo-jumbo ini, rombol, lo masih, yo. Lo ini, ini ada besar-besar harga 20 ribu, adanya, teman-teman, ya. Ini cuma saya kelihatan, ini durian cuma ada di tempatnya Mas Ridwan aja, yang lain nggak ada. Lo ini, ya, lo. Lo nggak ada yang lain, lo. Lo sepi, lah, teman-teman, ya. Nggak ada, nggak ada orang sama sekali. Cuma di tempatnya, Mas Ridwan, sebelahnya Bu Muda. Kalau, lah, ini, Mas Ridwan, ya, teman-teman, ya. Kalau Bu Muda sendiri, nggak ada duriannya, sudah nggak ada. Nah, ini. Nah, itu ada buah kondur, lah, yang dibawa Bapak Lai. Itu harganya kurang lebih 10 ribu. Bisa kurang, bisa lebih, ya, itu. Kalau beli banyak, bisa kurang. Kalau beli satu, mungkin bisa 10, lu bisa paling mahal 15 ribu, lah, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ini, ini durian di sisa akhir musim, ya, seperti ini, tuh. Sisa akhir musim, di penghujung musim setok durian, sudah menipis, mau habis, ya, teman-teman, ya. Mungkin sudah tiga pasaran, atau empat pasaran sudah habis, mungkin, ya. Kemungkinan. Nah, ini, ya. Duran dari pushpoint, ya. Duran dari pushpoint, ya, Mas Rudi, ya. Langsep. Oh, iya, Langsep. Langsep, ini, tiga ribu, dua ribu lima ratus. Per kilo. Iya. Tapi, harus beli sakronjol. Itu, ini, teman-teman, kata Bu Muda. Jadi, biar gak salah paham, kirain, mau, teman-teman, mau beli kesini, mau beli satu kilo, dua kilo, kira-tiga ribuan, tidak. Kalau beli borongan, satu keranjang, itu, bobot, eh, apa, harganya, dua ribu lima ratus, tiga ribu, per kilo. Tapi, kalau, cuma beli satu kilo, dua kilo, mungkin, harganya, enam ribu, lima ribu, paling mahal, tujuh ribu, Bu Muda, ya. Lek ngecer, gitu. Lek beli kiluan, ya. Lelaki, Ibu Muda. Sakur, siapa? Pak Sakur, Pak Sakur, anu, luren, biasa, nih? Iya. Ulan, ini, aku tak terus tengah. Iya, terus. Tidak payuh, karena waktu. Tidak payuh, degan ini. Kulaannya, tiga ribu lima ratus. Iya. Mau di Dolviro, jari-jari? Petangiu, petangiu, itu. Ini, ini, katanya, ini Pak Sakur, yang biasanya kulaan duren, yang dari Ampel, eh, Tempuran. Ini kulaannya itu, tiga ribu lima ratus. Tidak laku. Mungkin, kalau tidak laku, bisa dijual harga empat ribu, ya. Empat ribu, ya. Harus beli borongan, teman gitu. Kalau masih ada borongan, ngecer, empat ribu. Oh, Mas Bun ngecer, iso? Iya. Mas Bun ngecer, kurang lebih empat ribuan, ya? Pokok, 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 Jadi, karena apa? Murah mahalnya, buah-buahan di sini, tergantung pembeli, ya? Pembelinya banyak, itu harganya bisa naik. Tapi, kalau tidak ada yang pembeli, sama sekali, ya otomatis yang murah dilepas, ya, bu muda, ya? Daripada tidak laku, sama sekali. kunyirnya itu 2.500, 3.000. Per kilo, ya? Iya. Mas Bun kunyit, ya? Ini informasi dari bu muda, ya, teman-teman, ya? Udah masih itu, kunjol lang, ya? Iya, iya, itu. Kalau tidak ada yang beli, mau dijual kemana, apapun mana, nanti dolar, tanpa tak payu, bu muda, ya? Ini masih rugi, ini ada pepaya, ini. Ini pepaya, ini, ya? Yang licip-licip seperti ini, seperti ini. Itu pepaya Thailand, jenis pepaya Thailand. Nah, seperti ini, lah. Panjang, nah, ini panjang. Depannya, ini, bulat, ini, pepaya California. Tapi, kalau 5 ngewan, ya? Murah, ya? Murah-murah, teman-teman, ya? Murah-murah borongan. Murah borongan, itu, katanya. Loh, itu. Berbacam buah-buahan, ini. Loh, ada pisang buah, pisang gajik. Loh, ini, lah. Nah, selain Mas Randy, ini ada, ada durian, nih. Duriannya Pak Selamat, ya, teman-teman. Kita takut, ya. Ini duriannya, Pak Selamat. Montong, Pak Selamat, ya? Oh, ini ada, sampai ada yang sudah tua, ya, teman-teman. Siap makan, ya? Loh, ini siapa-pecah ini siap makan, ini? Ada duriannya. Sudah, mau habis Pak Selamat, ya? Perkiraan, satu bulan, sih, ono? Satu bulan, kalau dikit-dikit masih ada. Oh, kalau dikit-dikit masih ada, Pak Selamat, ya? Tapi, enggak banyak, Pak Selamat, ya? Dikit banget, ini. Saya cuma lihat, ada dua tempat di Mas Randy, sama di tempatnya Mas Pak Selamat, ini. Pak Selamat, spesialis montong. Tiap hari ada montong Pak Selamat, ya? Lalu, ini rego piro, Pak Selamat? Ini rego 90-an. Perdurian? Ya, perdurian. Ini, minta harga 90-an perdurian, ya, teman-teman, ya? Nah, ini diikat 33, Pak Selamat, ya? Kiluan harga berapa, Pak Selamat? 40. 40, masih, ya? Masih standar, Pak Selamat, 40. Kalau kiluan, tetap di tempatnya Pak Selamat, harganya 40, meskipun duriannya sudah mau habis. Nah, tapi seandainya mau beli bijian, itu harganya 90 ribu per durian, nah ini. Ini suasanya di pasar buah-pasar pan. Tiap hari buka, tapi raminya hari Sabtu sama Selasa. Loh, ini, ini. Ini dibedaknya Pak Selamat, ya, teman-teman, ya? Seandainya mau cari montong. Nah, ini. Durian siapa yang habis, Pak Selamat? Duran habis, ya, Pak Selamat. Durian habis, ini, ini montong. Iya, habis, ya, habis semua, teman-teman, ya. Durian lo ini. Tinggal montong. Montong lo ini, ya, teman-teman. Ini, Bapak Mustafa ini, ya, Bapak Mustafa. Ini, ini jelek banget, ini. Kalau jelek banget, harganya masih, masih harga 6 ribuan, ya. Tapi, yang bagus bisa harga 20. 20 ribu per 10 lonjor. Sekarang ini peti sudah, sudah mulai gak ada, teman-teman, ya. Peti, durian, itu sudah langka. Terus nangka yang tangkan, nangka camit, nangka camit. Nangka itu langka sekali, ya, teman-teman, ya. Nah, itu. Peti, nangka, durian, terus apukat, itu sudah mulai berkurang. Nah, terus peti ini, seperti ini, yang paling jelek, yang dulu biasanya ini mungkin harganya 2.500, 3.000. Sekarang harganya seperti ini, antara 6.000, 10.000. Yang jelek, loh. Loh, teman-teman, loh. Gak begitu banyak, anu, loh. Sekarang seperti ini, harganya kurang lebih itu. Paling murah bisa nawarnya 6.000. Tapi kalau udah anu, ya, rata-rata, biasanya seperti ini, antara 10.000, 12.000, 10.000 lonjor seperti ini. 10.000 lonjor seperti ini. Tapi yang standar bagus, itu rata-rata kurang lebih 20.000. Nah, coba kita akan keliling lagi, ya. Durian itu ada, durian. Tapi, durian itu ada. Tapi, dikit gitu, ya. Loh, seperti ini. Ini. Loh, ini ada durian, ya, teman-teman. Loh, ini durian. Nah, ya. Yang ini, durian si tokong. 5.000-an, ya, teman-teman, ya, teman-teman. 5.000-an, ya, teman-teman, ya, teman-teman. Memutis, pak, durian, pak, ya. Mulai sudah tidak ada, ya. Mulai sudah tidak ada, ya. Nipis, durian sudah menipis, loh, ini. Ini, bapaknya, ini, ambil borongan, besar-kecil, harga 5.000, pak, ya. Harganya, loh, ini. Dan dipegang, ya. Nah, ini, ya, teman-teman. Ini jenis durian si tokong atau yang diarah, nih, memotong sela kemarin, ya. Ini duriannya. Ini, loh, ini, ya. Tadi itu yang kemarin tanya, tiap hari itu ada, ada, tapi tadi dikit, ya, teman-teman, ya. Tiap hari itu ada, tapi dikit durian, ya. Tidak seramai yang dibayangkan, ya, teman-teman, ya. Itu seperti itu borongan, harganya besar-kecil dapat harga 5.000-an. Tapi nanti, tadi, ya, yang kecil-kecil tetap harga 5.000. Tapi yang besar itu nanti harganya bisa 15.000, paling mahal 20.000, ya, teman-teman, ya. Boong-boong, boong-boong, boong-boong putih, Pak Fadil. Boong-boong kuning, ya. Saya kira kopi rosak-sakit, Pak Fadil. Petang bulu, saya ket... Petang bulu. Petang bulu. Ini, katanya, tapi yang ukuran kecil, ya, ini, harga 40.000. 40.000 berkarung, ya, teman-teman, ya. Tadi, tuh, singkong bervariasi, ada yang 40.000, ada yang 50.000, bahkan ada yang 70.000, harganya perkarung, ya. Tergantung jenis durian, ya. Ini jenis apa singkongnya? 1.000-5.000, ya, Bih. Apa? 1.000-5.000. Oh, 1.000-5.000. Oh, jadi enak, ya, teman-teman. Seandainya nggak beli banyak, ya, beli kiluan. Kalau saksakan, ini 50.000. 50, ya, itu. Tadi, tuh, harganya 50.000-60.000, ya. Paling mentok murah, 40.000, Pak Fatil, ya. Bisa-bisa harga 70.000, ada, ya, teman-teman, ya. Tapi kalau kiluan, 5.000, Pak Fatil, ya. Nah, itu juga ada depan saya, itu ada durian. Nah, itu sekarang ada banyak jenis durian yang seperti montongsela, atau durian sitokong, ya. Nah, itu ada tumpuan. Tumpuan, itu tumpu-tumpu itu, ya. Nah, itu ditumpu itu. Nah, itu. Yang saya tunjuk itu, ya, teman-teman, ya. Sama itu, itu durian yang kemarin bilangnya montongsela, ataupun durian sitokong. Oh, itu ada... Ada kedondong satu... Masih cari informasi, ya. Nanti sarung karungnya berapa, ini. Ada juru purut, ya. Ini juru biasa, bukan juru purut, ya, teman-teman, ya. Ini yang ada di pintu masuk pasar buah-pasar pan. Sepi, ya, teman-teman, ya. Pintu masuk pasar buah-pasar pan. Sepi. Ini hari-hari biasa, ya. Hari-hari biasa seperti ini. Biar tahu, teman-teman, ya. Suasana pasar buah di hari biasa. Selain hari pasaran. Tadi itu ada, tiap hari ada. Posi saya ini setengah enam. Itu ada singkong baru datang. Oh, singkong baru datang, ya. Biasanya seperti ini, pas musim durian, durian banyak yang datang seperti ini. Ini singkong baru datang, ya, tuh. Apa, ya, pohon nggak, Pak? Ah, itu singkong, ya. Singkong, singkong tekong di, Pak. Ngembal. Ngembal, waduh, Pak, ya. Ini ada singkong, ya, dari Ngembal. Jauh, ya, teman-teman. Katanya sudah ada pesanan dari langganan, ya. Ini masih ada transaksi, ya. Kalau ada yang transaksi seperti ini, kita dengerin. Singkong. Piro? 70, Pak, ya. Apa, kuning apa singkong putih, Pak? Kuning. Oh, singkong kuning, Pak, ya. Satu, ya. Satu karungnya harganya kurang lebih 70, ya. Ada 70, ada 75, ya. Biasanya yang putih sama yang kuning itu... Yang singkong kuning sama singkong putih itu mahalan singkong kuning, ya, teman-teman, ya. Harganya kisaran. Pak Sasak, biasanya bobot piro, Pak Sasak, Pak. Biasanya, Pak. 30 kilo. Satu karungnya. Harganya pitung puluh, pitung limau, Pak, ya, kisarannya. Ya, ini kemarin yang tanya, harga singkong satu karung. Itu, harga, eh, bobotnya itu kurang lebih 30, Pak, ya. 30, 35. 30, 35. Pak Sinten, Pak. Sudah, ya? Iya. Pak Asmadi. Pak Asmadi dari Ngembal. Dari Ngembal. Ini Pak Asmadi dari Ngembal, ini, ya. Ini mau nganter pesenan, Pak, ya? Iya, makanya orangnya tidak datang. Tidak datang ternyata ini. Masih belum datang mungkin, Pak. Biasanya jamtian sudah. Sudah datang, Pak. Mungkin tidak punya nomor HP sampai dihubungi. Tidak punya nomor HP. Iya, sulit tidak guna, Pak. Pak Asmadi dari Ngembal, ya, teman-teman, ya. Masih nunggu pesannya. Monggo, Pak Asmadi, ya? Monggo. Rukum, rukum, ya, bobotnya. Rukum, rukum, ya. Rukum, sekarang. Jual, jual, anu langka. Oh, ini adalah buah langka, teman-teman, ya. Buah langka. Buah langka. Rukum, besar, besar, besar. Buah langka, rukum, tapi besar. Rukum, ini, anggut. Oh, iyo, besar-besar, iyo. Besar-besar, Pak. Ini besar-besar, ya, teman-teman, ya. Loh, ini enak yang besar-besar, ini. Barangnya rotok angin. Roto angin, ya. Kemarin saya lihat itu banyak yang kecil, tapi yang ini yang besar. Besar-besar. Bapak itu raja semua, itu. Raja semua, ya. Raja semua, Pak Raja sini. Nah, kalau ini Mas Sudar, Gopir, Mas Sudar. Kalau makan ini, kalau makan buah ranjang ini, biasanya dipites dulu. Oh, itu? Dipijet dulu. Itu cara makannya dalam B, sudah gembu. Harus dimakan. Oh, gitu, ya. Itu caranya kalau mau makan buah rukum, harus dipencet-pencet dulu sampai gembu, ya, teman-teman, ya. Kalau sudah gembu, baru rasanya manis. Tapi kalau pas atos dimakan langsung, rasanya sepet, Mas, ya. Sepet, sepet. Lagi. Regopir, Mas Sudar, biasa nilai dua. Kalau dua ranjang ini, 150. Dua ranjang 150. Berarti satu ranjangnya. 75, ya. Lai seandainya beli kiluan. Kalau beli kiluan, kalau enggak salah, ini 10 ribu. 10 ribu, ya. Jadi ini informasi kata Mas Sudar, kalau kita beli kiluan, itu harganya 10 ribu. Tapi kalau kita beli cuma, apa namanya? Beli langsung... Dua keranjang. Dua keranjang borongan, itu harganya 150 atau 75 ribu per keranjang, lah. Terus cara makannya seperti kata Pak Haji tadi, lah, dipencet-pencet sampai gembu, ya. Udah gembu, makan. Lah, baru bisa dimakan, lah. Baru rasanya manis, Pak, ya. Pasti manis. Tapi kalau seandainya masih keras, ya harganya, eh, tadi itu. Rasanya sepet. Sepet. Nah, leh jahe ini, kekir lagi, jahe. Leh jahe ini per kilo harganya, kalau enggak salah, sekarang 20 ribu. Iya, segituan, Den, ya. Iya, itu, ya. Kembali itu jahe impret, ya. Jahe impret. Nah, ini jahe impret. Harganya tadi, tuh, low ini. Jahe impret kecil-kecil. Per kilunya kurang lebih 20 ribu. 20 ribu, lah. 20 ribu, ya, per kilo. Anggur kuno, Anggur kuno. Anggur kuno. Anggur purba ini. Iya, benar. Anggur Jawa. Anggur kuno. Kalau dulu kan jarang ada anggur, jadi anggurnya orang zaman dahulu kala itu. Ah, asli. Asli, nih. Anggur kuno. Dimana-mana, Anggur kuno. Anggur kuno, ya, rukum ini. Anggur kuno, ya. Ini daerah mana, itu, ke daerahan, di? Kalau enggak salah, ini daerah mana, Pak? Daerah pegunungan, pegunungan. Dari daerah pegunungan. Dari daerah, di mana, Pak? Dari daerah, di mana, Pak? Benzari. Sapulanti. Oh, untuk sapulanti. Sapulanti prodo, ya, teman-teman, ya. Ini dari sapulanti, oh, itulah. Itu rukumnya, ya. Ini yang cari buah langkah. Sekarang duitnya enggak ada. Lah, ini rukum mulai banyak, ya. Anggur. Anggur, Anggur Jawa. Anggur kuno. Anggurnya orang zaman dahulu kala. Nah, ini cara-cara makan, Pak. Kalau makan, gini caranya. Nah, di gembu, Pak, ya. Ya, terus, terus. Sampai gembu. Wah, gitu. Cara makannya seperti yang digembukan. Karena kalau masih atas dimakan, ya, sepet, Pak, ya. Ya, masih enak kalau gini-gini, sampai gembu. Sampai gembu, sampai moncrot. Nah, ini formasi sama bapak-bapak barusan, ya. Anggur puno. Anggur puno, loh, ini. Nah, ini daun-daunnya harganya antara 10, 12, bahkan sampai 15 ribu perikat, ya, teman-teman, ya, daun. Ini suasana seperti ini. Ini suasana pasar buah-pasar pan. Di pagi hari, antara setengah 6 sampai jam 6 seperti ini. Tiap hari buka, ya, teman-teman, pasar buah-pasar 4. Tapi tadi itu... Sepi, tak? Begitu rame. Begitu rame, loh. Ini. Pak, 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 dari mana, Pak? Dari Gersik, ya, Pak. Pak, siapa, Pak, namanya, Pak? Pas Gopar. Pas Gopar, ya. Pas Gopar ini cari durian, ya. Tadi sudah dapet dari Pak Selamat, ya, Pak, yuran montong, ya. Montong apa? Montong lokal, ya. Montong pasuruan, ya. Tadi, ya. Dapet harga berapa, Pak? 60. 60 per biji, ya. Tadi saya tanya, harga 90. Berbung-beli borongan mungkin harganya lebih murah, 60 ribu per biji ini. Rame, Mas, Pak. Rame ini 10, ya, Sumpara Selasa, ya? Rame ini Sabtu sama Selasa. Tadi itu kalau teman-teman dari luar kota, harus Sabtu sama Selasa, Pak, yuk. Biar nggak kecewa. Sampai sini, kasihan. Inginnya, ingin lihat di Youtube, Rame, ya. Ternyata sepi, ya, gini. Ini. Apalagi durian sudah nggak ada, lah, itu. Tua menggolak, tawar-menawar sama Ibu E. Nah, itu. Nah, itu ya, teman-teman. Suasanya seperti ini. Selain hari Sabtu sama Selasa. Sepi. Nah, itu ya, kemarin yang tanya harga, apa namanya? Tanya kemarin, tanya apa? Ketela, ketela ataupun singkong. Tapi kan besar ini, Pak, ya, daripada... Ini kalau apa jenis ini? Anu, nih, karungi. Besar ini, ya, ini. Kalau ini tadi, tuh, harganya, apa? Bobotnya Rp30.35, Pak, ya. Nah, yang itu, mungkin ya, di bawah itu, ya, ketela. Harganya sama tadi, tuh. Kurang lebih Rp70-an, ya. Baik, mudah-mudahan video ini sangat bermakna bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.